iya nama pak umur dulu tinggal di desa bukerah ya pak dan saat ini di rumah relo kasih kalau ibu nama saya Junita Brustepu umur 40 tahun dulu kami tinggal di desa bukerah dan sekarang sudah di relokasi siosar bagaimana tinggal di siosar saat ini bu sama perbandingannya dengan tinggal di kampung yang lama lalu bagaimana kenyamanan saat ini dan terdahulu kemudian bagaimana kondisi tanah disini kalau itu dulu dulu kan dulunya kami tinggal di sana masalah bercocok tanah itu lebih jauh lebih enak disanalah daripada di banding disini soalnya keadaan disana masalah yang utama dulu kan masalah perladangan kami disini kan lebih dari segitu jadi lebih enak lah disana terus keadaan cuaca pun kalau disini tuh gak menunggu kalau kayak sekarang lah ini kan musim angin disini anginya kencang jadi kami nanam tanaman itu harus yang gini yang dibawah dia gak boleh yang tinggi nanti habis lalu bagaimana harga ketika coronavirus menyebar bu itulah sekarang masalahnya kan sekarang harga sayur mayur di tanah karo ini turun turun sekali sama sekali gak laku inilah contohnya kan sampai gak ada kami jual busuk di ladang semua seperti tanaman kol ini kan harganya sekarang cuma 200 perak sedangkan harga bibitnya aja itu udah 130 belum lagi pupuk sama pesti disini jadi kan bu gitu total lah kami kalau sekarang masalah harga bagaimana dengan kondisi tanah disini bu artinya ada tidak penelitian dari pemerintah untuk melihat cocok tanaman cocok tanaman apa yang cocok ya dulu waktu kami pertama kesini kan ada itu dari pertanahan mengukur pH tanah disini terus dia pun mengatakan kalau pH di tanah tanah disini itu belum stabil masih jadi kami itu bercocok tanam harus banyak memakai kompos gitu kalau enggak enggak bisa lalu jenis tanaman yang baik ditanam yang baik ditanam itu kan soalnya gini tadilah tanamannya harus rendah enggak boleh tinggi soalnya kayak tomat itu jarang soalnya tinggi dia kan kalau angin datang habis dia terus apapun kami tanam disini kalau aku secara pribadi kan belum berhasil contohnya ini kopi enggak kayak dulu buahnya lebat bisa enggak sama seperti disini jauh berbeda namun ketika jauh dari gunung berapi yang aktif bagaimana bermukim di tempat relokasi bu kalau masalah itu kan jauh lebih aman lah disini daripada disana kan kita harus setiap saat ketakutan ya kita dengan gunung jadi kalau soal kenyamanan nyamanlah disini enggak ada lagi ketakutan masalah gunung artinya pemerintah berhasil merelokasi ya bu dan membuat masyarakat aman iya apa harapan ibu ke depannya kepada pemerintah untuk tetap bisa beradaptasi di tempat relokasi yang baru dan ini tidaklah seperti sebelumnya tetapi ini adalah harapan satu-satunya kira-kira iya harapan kami lah sama pemerintah yang utama dulu kan masalah pertanian ini kalau kami berladang kan itu yang utama itu maunya lah harga api ini stabil lah soalnya itu penghasilan kami utama kan terus satu lagi ladang kami kan sikit jadi kalau enggak berhasil yang sedikit ini apa yang kamu mau makan soalnya enggak ada lahan lain ini contohnya kami tanam satu enggak berhasil jadi apa lagi yang mau kami tunggu tempat bertani yang lain bercocok tanam yang lain enggak ada lagi cuma ini lalu bagaimana dengan apakah ibu ingin berterima kasih kepada pemerintah terhadap tempat relokasi saat ini ataukah ada yang lain iya yang utama yang utama dululah terima kasih buat pemerintah dalam segala situasi kami pun kami tetap bersyukur bagi Tuhan karena itu semua bukan karena orang lain tapi karena Tuhan yang membuatkan jadi kami bisa pindah ke sini itu juga benar Tuhan bukan karena apa lewat pemerintah tempat lewat Bapak Cokowi semua diselurkan buat kami kami berterima kasih buat itu dan kami terus berdoa buat pemerintahan biarlah kiranya mendukung kami dalam bercocok tanam agar hidup kami bisa lebih maju ke depannya ya terima kasih lah saat ini anak ibu berapa bu? itu harus sekolah ya iyalah yang besar itu udah kelas 1 SMA tetap semangat ya ibu ya dan saya yakin covid akan cepat berakhir dan harga-harga akan kembali normal semua terima kasih ya ibu Bapak Jokowi Bapak Jokowi itu baik kalau mau kami salaman ya silakan katanya awas ninggir bilangnya sama penjaganya semua dia kan manusia kami juga manusia katanya ayolah katanya jadi salaman kami semua sama dia jadi Bapak Jokowi itu ya baik kalilah kami sayang sayang kali sama dia dia pun sayang sama kami sama-sama istrinya dikasih uang lagi sama kami ya itulah jadi kalau enggak lagi nanti Bapak Jokowi entah gimana kami ini cari makan pagi untuk makan sore ya enggak apa-apa pokoknya sudah ada tempat tinggal kan di jukat nama saya Lidiana berubangun umur 44 tahun saya dulu tinggal di desa Bekerah sekarang sudah direlokasi ke Siosar dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi semoga nanti disini ya mendapat rezeki aku nama saya Mimin Ginting dulu saya tinggal di desa Bekerah jadi dulu kami mengungsi beberapa tahun lepas itu Bapak Jokowi itu duduk dia di Presiden itu makanya kami direlokasi di Siosar ini jadi sampai sekarang kami ya dikasih lahan sengah hektare itulah ditanami apalah di Cepcai sinilah kan saat itu ladang yang lama ada berapa luah sudah tidak ada lagi Pak sudah tutup iya sudah tutup sudah jalannya pun tidak ada lagi jadi ya kami berharap ya selamanya disinilah di Siosar ini selain dapat ladang Bapak dapat rumah ya dapat rumah itu 6x6 itu kan di 36 saat ini menanam apa saja Pak disini inilah sedikit ini ada tomat ada koki ada ubi 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 apa Pak ubi rambat ubi jalar itulah tanam kami sekarang sudah berapa kali sukses dalam panen ini masih cukup-cukup untuk makan bagaimana dengan harga jual itu tidak tentu kadang-kadang mayoritasnya kalau umpanya kalau besar gitu lain harga tapi 2000 lakulah ubi ini terus sukses Pak iya iya bisa bro selamat menikmati 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 selamat menikmati